Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe channel yang mantap ini subscribe kawan baik di sini ada informasi ya Radar disadur dari Radar tegal.com dengan judul Denny Siregar sentil Erick Thohir yang menjakan koruptor ada pertimbangan moral Jakarta anggota Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pengangkatan eks narapidana kasus korupsi Isidrik Emir Muiz tidak menyalahi aturan menurut Andre pengangkatan itu telah mengikuti ketentuan peraturan pemerintah BUMN nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha milik negara sebagai mitra pemerintah kami melihat pengangkatannya tidak melanggar kalau soal etika kan dia sudah menjalani hukuman dan memperoleh sanksi atas perbuatannya ujar Andre Namun menurut Andre DPR akan menampung seumpama ada kritik dari masyarakat dan lembaga non-profit atas pengangkatan ekskoruptor sebagai pejabat perseroan Ia mengatakan semua pihak boleh memberikan masukan kepada kementerian BUMN jika pengangkatan itu dianggap mencederai etika Pegiat media sosial Denny Siregar mengakui pengangkatan politisi Hanura itu memang tidak menyalahi aturan Meskipun sudah jalani hukuman dan tidak melanggar peraturan tapi ada yang namanya keputusan berdasarkan pertimbangan moral kata Denny dikutip dari fajar.co.id yang menyalin dari akun twitternya Sabtu 7 Agustus 2021 Denny menyebutkan kebijakan eritahir tersebut justru berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia Kan ed eritahir kalau koruptor dimanjakan seperti ini bagaimana pemberantasan korupsi di negara kita bisa berhasil sebutnya Nah demikian kawan informasi ini bagus juga dibahas-bahas dikit ini Jadi memang dilema ini B koruptor kok dimasukkan ke dalam BUMN lagi I otaknya ditaruh di mana ini I koruptor itu kan artinya orang yang pernah merampok wan negara wan rakyat Nah ini dimasukkan lagi kepada BUMN mau digaji lagi pada wan negara yang milik rakyat Saya bingung ini sama Pak Eritahir I Ya kalau yang kali ini nih Ya ya Situasi ini kali ini Woi saya hormatlah sama Pak Denny Sreger lah Pak Denny Sreger bagus ini Kalau ini saya dukungin Pak Denny Sreger Eh suka dukung Tapi adanya lagi Ih Elit Salah seorang elit politik Gerindra Mendukungan koruptor juga Wah kaca juga gue ini Wah Saya kira Gerindra ini mau memberantas korupsi Tapi ini kan dari Pertaya Gerindra ini Malah mendukung orang ini Yang koruptor ini jadi BUMN Waduh Memang susah kawannya Mencari orang-orang yang Susah kita mencari orang-orang yang Komitmen Susah kita mencari orang-orang yang Akhirnya sehat Untuk umur sebang saya ini Ya terutam Untuk situasi ini Pak Eh Pak Denny Sreger Eh saya hormatlah Saya senang Eh dikritik Saya senang kali ini Eh banyak juga yang saya kritik ini Pak Denny Sreger Banyak juga lah ya Eh ya biasa lah Kalau kita beda pendapat Tapi kalau ini Eh saya sependapat Eh saya sependapat Dekat ini Koruptor kok dikasih jabatan Di BUMN Eh Eh Sadra Sadra kunetis Indra Indonesia Mungkin di channel ini Eh di channel saya ini Banyak yang kontra dengan Pak Denny Sreger Banyak sekali ya kan Dan saya Karena saya juga kadang kritik Pak Denny Sreger Ya itulah yang namanya beda pendapat Tapi kali ini Wih saya hormat saya hormat Sampai Denny Sreger Berani Eh Eh Wah Sudah korupsi Yang namanya korupsi Kan pernah merampok Wan negara Eh Pernah merampok Wan rakyat Ini mau dikasih lagi jabatan Posisi Yang disitu dia mau nikmati Wan Wan rakyat lagi Hei orang gua ini Hei orang gua Eh Pak Eric Tuhir Eh katanya Mau berantas korupsi Wahai Pak Jokowi Katanya Pak Jokowi Mau berantas korupsi Lah Itu pembantumu Itu Pak Jokowi Pembantunya Pak Jokowi Itu Pak Eric Tuhir Pembantunya Eh jangan biarkan Pembantunya Pak Jokowi Iya Anu Eh Apa Eh Ngasih-ngasih jabatan lagi Korupter Eh Kana bisa Korupter itu dimiskingkan Ditaruh di pulau yang kosong Begitulah Wah Wah saya Ya Sedikit tadi Eh Banyak Banyak putra bangsa Indonesia yang baik Yang bersih banyak sekali Kenapa ya Dia yang gak diajak Baik itu yang pro pemerintah Mampu yang kontra pemerintah Banyak sekali Ya bahkan ada yang netral Ya terserah pemerintah mau ngapain Ya udahlah pokoknya ikut Ya itu netral lah ya Masih banyak Kenapa harus orang yang bermasalah Eh Yang namanya korupter Ini pasti sudah punya Espesialisasi Merempuan negara Wah kacau ini Kalau begini Eh Pak Erick tuh Katanya Mau Bersihkan BGM Eh Tapi yang diangkat Anu Korupter Wah kacau ini Eh Akhirnya nanti Orang berpikiran-pikiran Negatif Pak Erick Jangan-jangan Pak Erick ini Eh Ada-ada apanya Eh Karena sampai sekarang Saya belum ada Informasi Atau belum ada Apa Isu-isu Kalau Pak Erick Terlibat korupsi Belum pernah dengar Tetapi dengan cara Mengangkat Eh Mengangkat korupter ini Eh Orang mulai curiga Eh Jangan-jangan 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 Eh Kawan kuraya Indonesia Eh Bagikan video ini Viral Kampenit video ini Iya kan Eh Yang punya Nomornya Pak Denny Seregar Eh Kirim juga Nomornya Eh Bahwa kali ini Eh MPs senang MPs senang Bikannya ini Eh Kritikannya Sonar Eh Walaupun selama ini Beda pandangan Selalu saya kritik juga Selalu saya kritik Pak Denny Seregar Eh Seregar Tapi kali ini Kawan Wih Sependapat Ya itulah namanya Berpikiran Berpikiran Apa I I Pendapat Iya kan Iya kan Ya tolonglah Pak Denny Seregari Kalau yang bisa Gruktor Selang Kalau yang bisa Gruktor itu Dimitinkan Janganlah Iya kan Masih banyak Putra Bangsa Indonesia Orang-orang hebat Yang bersih Angkatlah mereka Utamakan Utamakan lagi yang Mungkin Sudah gak ada Pekerjaan Atau mungkin Pekerjaan yang Gak terlalu Sibuk Utamakan mereka Mereka itu Yang layak Yang bersih Yang memang Mumpuni disitu Saya yakin Banyak di negeri ini Ya entah itu Siapapun Banyak Apalagi ini Anak-anak muda Banyak juga ini Ya mungkin Yang dosen-dosen Yang dosen Sudah lama Berbakti Di Di universitas Tapi mungkin Ekonominya masih Belum stabil Ya pakai lah itu Yang sudah banyak Mengabdi Ya yang masih bersih Saya yakin Banyak Banyak itu Ya Pak Ertoy Ya Pak Denny Seregar Thank you Tapi itu Sepakatlah Ya Pak Ertoy Ya laku pada itu Pak Jokowi Tolonglah Pak Jokowi Jangan Angkat-angkat Begitulah Ya kan Akhirnya Pak Jokowi Lagi yang kena Itulah Itulah Sekarang ini Politik-politik begini Apa-apapun yang terjadi Pasti ujung-ujungnya Pak Jokowi yang kena Ya ini juga nanti Ujung-ujungnya Pak Jokowi Yang kena ini Ya itulah suasana Sekarang Perpolitik yang begitu Ya kan Padahal yang berbuat Pak Ertoy Ya udahlah Ya Entah Krupter Negeri ini Eh bagikan perlainan Salamah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Ektari Harkamati Selamat sore Iya sore Ini sore lah Ya Ini memang Gokil Gokil penuhnya saya Ini akun saya Gokil Terima kasih telah menonton